Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Dion bisa berdiri di sebelah sini. Yes. Ini buat Dion. Di mix lagi tuh tiga-tiganya. Di tangannya sendiri. Oke. Boleh handphone kan? Tiga-tiganya. Bawah ya. Oke. Dion lihat aja angkanya tiga itu. Beri saya salah satu yang mana. Yes. Tiga. Dari tiga angka yang aku punya tuh emang yang pertama kali aku kasih sama tiga gitu. Ya itu random juga, tapi memang yang dikasih kan tiga pilihan ya. Ya yang paling pilihan yang terbaik itu pertama ya aku kasih tiga dulu. Gak mau yang lain ya? Tiga ya? Tiga. Berarti ini saya tulis. Tiga. Pilih salah satu angkanya. Yang ini ya. Sebilan. Apa ini? Empat. Empat. Oke Dion lihat lagi angka-angkanya. Berikan saya salah satu yang mana. Lima. Berikan saya salah satu yang mana. Enam. Random sih. Jadi ya abis gue cocok ya udah langsung aja aku kasih. May. Berapa itu? Delapan. Delapan. Dan tinggal satu ya. Mau tidak mau ya angka itu yang diberikan saya. Satu. Kamu berapa? Tujuh. Tujuh. Berapa? Dua. Dua. Nah sekarang kalau ada handphone, keluarin handphone ya. Dua. Dua jumlah. Tiga sembilan empat tambah lima enam delapan tambah satu tujuh dua. gak apa-apa bisa keluarnya berapa dia 1130 1130 bener ya Dian jadi bukan cuma satu handphone anda di rumah mungkin juga ingin menambahkan tolong sebutkan 1130 jadi pertama cuma 26 possibility Dian menyebutkan D kemudian saya berikan angka 1-9 dimix beberapa kali saya bagi 3 dimix lagi beberapa kali kemudian secara random kita generate angka-angka ini angka 1-9 kalau dikombinasi untuk menghasilkan 3 digit angka itu ada ribuan possibility jadi ini hasilnya juga ribuan inget gak di awal saya sudah memberikan 1 amplop kan nah ini pegang dulu tunjukin ke pegang ya disini di dalam amplop emergency saya ini biasanya sih biasanya kalau udah ngeluarin amplop gitu jawabannya ada disitu pikiran gua ya awalnya curiga ya awalnya curiga bukan curiga sih tapi maksudnya agak-agak gak gak ini ya maksudnya kok nih help kok double L gitu ya harus kan semen cuman satu gitu ya L nya gitu terus yaudah mungkin salah salah penulisan aja gitu terus kita taruh disitu kepikiran juga memang jawabannya ada di dalam amplop gitu ada sesuatu ada sesuatu lalu saya masukin amplop yang salah ya look down please cuma ada perkakas disini bersih ya ada tidak yang berhubungan dengan dengan 1-1-3-4 atau dengan huruf D 4WD bukan ya mungkin ini saya pengen mai look down please ya boleh saya buka ya cuma ini sih ya saya pikir kertas ini look down please mungkin referensi bisa munduran enggak sih gak kepikiran kalau bakal kayak gimana ya cuman waktu ngeliat bawah emang sebenernya ini lantai kosong-kosong aja gitu ya gak ada apa-apaan gitu cuman sampai akhirnya dia bawa lap aku pikir lapnya itu eh angkanya itu ada di lap itu gitu 1-1-3-4 gak ada yang berhubungan di bawah situ ya atau huruf D gak ada yang berhubungan mungkin ini mungkin ada di D 1-1-3-4 DW which is Dion Weaver bisa aja ya D 1-1-3-4 DW itu kayak yang kaget juga gitu kok bisa kapan bikinin juga gitu bagaimana saya dapat mempengaruhi Dion dan kedua orang itu untuk memilih angka yang saya inginkan di awal saya meminta mereka untuk melihat amplop dengan tulisan help yang saya pegang dimana jika kata help tersebut dibalik akan membentuk angka yang sama sesuai dengan angka yang saya inginkan sehingga di saat saya membagikan angka-angka tersebut alam bawah sadar mereka akan mencari jalan untuk membentuk angka sesuai dengan angka yang saya inginkan perhatikan replay berikut ini minta pertolongan ya makanya ada amplop kuning ini ini untuk emergency saya kalau saya memerlukan pertolongan help ini saya taruh di sini Dion thank you for playing with me bu gambarnya saya ambil thank you dan mau anda tetap dilintasi saya akan mencari saya Terima kasih. Terima kasih.